Ahmad Andika, terdakwa kasus narkotika menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri Jambi. Di persidangan terdakwa dihukum 5 tahun penjara, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 137 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Terkait harta Ahmad Andika yang dihasilkan dari bisnis narkotika tersebut, Majelis Hakim memutuskan 1 unit mobil jenis Honda Civic, 1 kalung emas putih, 1 unit motor Kawasaki Ninja, 1 lembar surat pengurusan sertifikat tanah, waktunai 140 juta rupiah, 1 sertifikat hak milik nomor 4984 di Morabulian, Kabupaten Badanghari, Provinsi Jambi, dirampas utuh negara. Bahkan tidak hanya itu, Andika juga dikenakan pidana denda senilai 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Atas putusan Hakim, Biasa penuntut umum menjadi Jambi dan penasihat hukum terdakwa Andika, mengaku menerima. Perkara dipastikan telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Soleh Hamsa, Jatuhi TV